Jika lo hati kita baik, pikiran kita baik, makhluk kita baik, kita akan bahagia dengan sendirinya Bahagia tidak dengan mengharapkan orang lain baik kepada kita Semakin kita berharap orang lain berbuat baik kepada kita, kita semakin tidak bahagia Allah tahu apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan pemilik kebahagiaan adalah Allah SWT Kalau kita menjadi orang yang berusaha keras untuk memiliki hati yang baik Tidak ada kesombongan, tidak ada riang, tidak dengki, tidak wujud Selalu berusaha sidik perkataan, perbuatan, dan hati kita sama InsyaAllah semuanya akan diurus oleh Allah menjadi lebih baik bagi kita Oleh karena itu, mari kita jauhi perasangka buruk, pikiran buruk, perkataan buruk, tulisan buruk Karena semua itu akan kembali kepada kita Tidak ada yang merusak diri kita, menyengsarakan kita, kecuali keburukan kita sendiri Semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya Salah satu alat ukurnya adalah kegelisahan di hati Jika lo hati kita sudah mulai tidak nyaman, pasti ada yang salah Jika lo hati sudah tidak nyaman, berbanyaklah istighfar Mudah-mudahan kita bisa melihat kesalahan kita dan bisa segera berbaikinya Amin 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 Terima kasih.